Jampang mobilin dong, mobil pickup-nya DP-nya mulai 10 jutaan ya Bang Bibi ya? Ya, ada. Oke teman-teman, kita sudah ditemanin Dengan pengelolanya dan juga sebagai marketing di Jampang Mobil Indo ya Bang ya? Iya, Jampang Mobil Indo. Dengan abang siapa Bang? Bim Bim Pak. Bang Bim Bim ya. Bang Bim Bim, kebetulan kita ada di channelnya Dero Saoto yang akan memberikan informasi seputar stok kendaraan atau stok unit biasanya punya showroom-showroom temen-temennya Dero Saoto. Nah, gitu Bang Bim Bim. Jadi, di sini saya dapat informasi Bang Bim Bim ini pemain khusus spesial pickup ya? Atau mobil lost bug ya Bang ya? Iya, lost bug. Iya, jadi khusus mobil lost bug semuanya ada di sini. Insya Allah ada. Insya Allah ya? Kalau lagi ada stok ya? Siap, oke. Sekedar informasi teman-teman, di Jampang Mobil Indo, mobil pickup-nya DP-nya mulai 10 jutaan ya Bang Bim Bim? Iya, ada. Bang Bim Bim? Lokasi showroom-nya ada di mana ya Bang? Di Kampung Jampang. Kampung Jampang ya? Jalan Magnur. Jalan Magnur? RT4 RW5. RT4 RW5 teman-teman. Makanya dinamakan Jampang Mobil Indo. Biar hafal. Biar hafal. Sekaligus alamat. Siap, oke. Bang Bim Bim, kalau boleh tahu nih nomor teleponnya boleh di-share sekalian Bang Bim? Iya, boleh-boleh. Silahkan. Nomor telepon 0896 3584 1232. Siap, mantep banget ya. Ini nomor telepon Bang Bim sendiri ya? Iya, saya sendiri. Selaku pengelola ya? Siap Bang, kalau gitu. Oh iya Bang, kalau boleh tahu keuntungannya beli di Jampang Mobil Indo ini khusus pickup ini apa nih Bang ya? Kira-kira, apa kirinya masih hidup semuanya, ya kan gak bekes nabrak, gak bekes nabrak, gak bekes nabrak, silahkan Bang. Jadi saya beli unit yang belum insiden. Belum insiden ya? Kalau insiden saya enggak, gak beli. Siap, kalau insiden gak beli ya. Soalnya pengen si nasabah ini puas. Siap, pengen nasabahnya puas ya. Si konsumen merasa lega ya. Iya, betul. Gak adaan mobilnya. Siap. Kalau untuk kir-kiran, pajak biasanya hidup ya Bang terima customer ya? Terima hidup, customer terus terima hidup. Terima hidup ya pokoknya. Kita yang ngebiayain gitu. Abang yang beresin lah semuanya ya? Beresin, ya beresin. Siap, kalau gitu. Oke, ya teman-teman pokoknya dijamin surat-surat juga aman ya Bang ya? Aman. Aman ya, pokoknya semuanya bug-nya juga gak kropos ya Bang ya? Iya, iya. Dijamin pokoknya sudah lolos inspeksi ya Bang ya? Betul sekali. Oke, kalau gitu kita minta informasi stok dan DP-nya ya Bang ya? Silahkan. Harganya ya? Kita mulai dari yang pertama nih Bang nih. Iya. Ini ada U-Carrie. U-Carrie ya? 2019. 2019. Sudah AC belum Bang? Non, non-AC. Non-AC ya? Non-AC non-PS ya? Non-PS ya. Ini kalau jual cash? Iya. 102 juta. 102 teman-teman tahun 2019 ya? Kalau kredit ini DP-nya 17. DP 17 juta ya? Iya, angsuran di 3.215.000 x 47 bulan. 47 bulan. DP berapa tadi? 17. 17 juta ya? Angsuran 3,2 ya? 3,2. 3,2-an sekian ya teman-teman. Nah, ini kilometernya berapa ya Bang? Kalau boleh tahu. Kalau kilometer variasi ya? Yang ini dulu nih Bang? Yang ini 89.000. Ini 89.000 ya? Masih rendah teman-teman. Berarti jarang pakai nih. Nah, ini bekas angkut apa ya Bang? Anter-anter minuman. Oh, minuman ya? Cuman nggak ini katanya. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Bukan bekas toko-toko pasir apa-apa gitu. Nggak ya? Cuma angkut minuman ya Bang? Minuman ya. Siap. Kalau gitu. Kir-kiran sama pajaknya hidup Bang? Hidup. Atas nama PT atau pribadi? Pribadi. Pribadi ya? Nah, ini pelat F ya? Pajak baru dibayar tuh. Bulan 5. Pajak bulan 5. Berarti kir-kirannya juga mirip-mirip ya Bang ya? Bulan 5 juga ya? Ya. Kita lanjut lagi nih Bang nih. Ke sebelahnya nih. Ini sama. Sama ya? Iya. Kembaran ya? Kembaran? Iya. 2019 juga? Ini sudah AC atau belum? Belum. Belum AC juga? Masih standar ya? Kebetulan yang AC belum punya stok saya. Belum punya stok ya? Untuk kilometernya berapa nih Bang? Kalau ini 120-an. 120-an teman-teman. Iya. Sama-sama 2019. Cuma beda warna, beda kilometernya. Non-inciden. Non-inciden semua ya? Masih kaleng ya? Iya. Masih cakep. Iya. Kir-kiran hidup ya Bang ya? Hidup. Pajak hidup. Pajak hidup bulan seluruh. Plat F juga. Bogor. Kota. Nah harganya berapa tadi Bang? 102. 102. Kalau kredit Bang? Sama DP17. DP17. Angsurannya 3,215. 32 juga? 40,17. 47 kali teman-teman. Jadi yang punya di 17 juta. Mau beli lost bug atau pickup. Nah ini ada nih. Ada dua unit nih. Mau pilih putih apa silver. Nomor terserah ya Bang Bang. Iya. Nanti kontek langsung aja. Siap ya Bang ya? Iya. Nah ini dia nih yang DP. 10 juta. 10 juta teman-teman ya. Oke. Teman-teman kita ada yang DP 10 juta. Itu EPV ya Bang ya? EPV. EPV ini yang AC atau non-AC Bang? Non-AC. Non-AC juga. Jadi ini EPV bug 3Y kayaknya kargo ya Bang ya? Iya kargo. Yang kargo. Tipenya ya teman-teman ya? Jadi yang baknya agak lebih lebar. Nah pajaknya bulan berapa nih Bang? 10. Bulan 10. Hidup ya Bang? Hidup. Kiri-kiran juga hidup ya Bang? Siap. Hidup semua teman-teman. Kiri-kirannya. Kilometernya Bang? 75 ribu. 75 ribu. Ini jarang dipakai tadi. Jarang dipakai. Nah ini bekas angkut apa nih Bang? Mulus banget kayaknya nih. Nah agen-agen sembako paling ya? Iya gitu. Siap. Ini tiap hari. Siap Bang kalau gitu. Oke. Ya Bang ya? Ini DPS 10 juta teman-teman angsurannya? 3 juta 35. 35 bulan. 3 juta ya? Selama 35 bulan. Kalau harga case-nya Bang boleh di-infoin Bang? 82. 82 juta udah dapet mobil pickup tahun 2015. 2015 teman-teman. EPV, EPICUP ya. Siap kalau gitu. Oke Bang? Oke. Kita lanjut lagi ke sebelahnya nih Bang. Nah ini banyak yang dicari nih buat. Iya. Biasanya orang-orang paket nih Bang. Iya. Orang paket. Kurir-kurir ya. Mbak Ko. Iya. Nah ini ada Keri ya Bang? Keri Futura. Keri Futura teman-teman. Ya Keri Futura tahun? 2011. 2011. Iya. Kilometernya berapa Bang? Kilometer 140. 140 ribu. Keri Box ya ini ya teman-teman ya. Iya. Ini Box nya Box Aluminium ya Bang ya. Iya teman-teman. Box Aluminium. Jadi... Apa harganya? Berapa tadi Bang? Ini harga 65. 65. Dapet Box nya sudah input ya Bang ya. Tinggal jalan. Tinggal jalan teman-teman ya kan. Kiran-kiran pajak hidup aman ya Bang? Terima hidup itu Bang. Pokoknya terima hidup. Ini kebetulan Plat Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya Jakarta Barat platnya itu ganjil. Iya. Ya. Nah jadi kalau teman-teman mau cari Carry Box Aluminium tahun 2011. Nanti telefon langsung ke Box Bim Bim. Siap kalau gitu Bang Bim Bim ya. Oke teman-teman. Kita lanjut lagi ke stock unit selanjutnya. Ada Carry lagi nih ya Bang ya. Ya. Futura. Futura. Tahun? 2016. 2016. Ya. Tahun 2016. Kilometernya berapa ya Bang? Kilometer ini 2016. 2019 Rp190.000.000.000 teman-teman ya. Ini Plat B. Tanggerang. Berarti Tanggerang Selatan ya. Iya. Tanggerang. Kiran-kiran sama pajak hidup ya Bang? Hidup. Hidup ya. Ini yang bagnya, oh 3-way ya Bang? 3-way. Ini bagnya 3-way. Jadi bisa buka samping sama belakang. Ini kacanya udah power window. Kacanya sudah upgrade power window. Power window. Ya. Pokoknya terima beres siap pakai ya Bangnya. Siap. Siap pakai. Ini tadinya buat angkutan apa nih Bang? Mebel. Mebel ya? Iya. Oh iya buat mebel ya. Nah ini juga kaleng masih bagus teman-teman. Nggak bekas asiden ya Bang ya? Nggak. Nah ini masih bagus tuh. Iya. Masih cakep semuanya. Lampu-lampu juga masih bersih. Iya. Iya ini. Harganya berapa ya Bang? 83. 83 untuk Futura. Kiri Futura tahun 2016. Pajak, kir, hidup semua ya Bang? Hidup semua. Pokoknya terima beres, terima hidup. Ada 1 unit barang antik nih teman-teman. Ya. Yaitu Kijang Krista ya Bang? Kijang Krista. Ah ah tahun? 2002. 2002 ya Bang ya? 2002 Kijang Krista. Ini bensin atau diesel Bang? Bensin. Bensin teman-teman. Transmisi manual ya? Ini manual. Manual. Ini tahun 2002 pajak hidup ya Bang? Hidup. Atas nama pribadi? Pribadi. PT ya? Pribadi ya? Pribadi. Oh pribadi. Ini pajaknya... F. Cianjur. F. Cianjur. Ya plat F. Bogor. Cianjur ya? Ya plat F. Kaki-kaki semua aman ya Bang? Bodi-bodi sih masih original semua nih? Original cuma baret pemakaian aja. Baret pemakaian aja tuh ya? Iya baret pemakaian aja. Iya baret baret pemakaian aja ya? Pokoknya mau terima mulus juga bisa ya Bang ya? Iya bisa. Bisa nanti tinggal dirapain. Siap. Harganya dibanderur berapa Bang? Ini di Rp. 75. Rp. 75 teman-teman. Untuk Kijang Krista Bensin. Tahun 2002. Ya pokoknya terima beres. Pajak juga hidup. Hidup. Terima kinclong ya Bang? Iya. Siap. Daripada pakai motor meninanya pakai Kijang ya Bang ya? Iya. Tidak kepanasan. Keluarga kebawa. Keluarga kebawa semua. Kangkut ya Bang? Nah iya. Jadi memang Campang Mobilindo ini spesialis khusus jualannya pick up aja nih? Iya kan? Jadi kalau ada teman-teman yang cari loss bug atau cari pick up, langsung telfon aja Bang Bim Bim ya? Siap? Kalau gitu oke? Om. Terima kasih banyak Bang Bim Bim ya? Atas komasi stok dan juga paket kredit, harga cash. Pokoknya kalau ada yang nego nanti langsung ajak ngopi aja sini ya Bang? Siap? Sambil ngopi kesini? Kemari ya. Main-main ke Bogor pokoknya. Iya main ke Bogor. Sambil ngopi. Iya. Yang dicari pick upnya ada bagus-bagus loh teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa ikutin terus channelnya Dirusa Auto. Jangan lupa subscribe untuk dapetin informasi seputar stok showroom ya. Oke kalau gitu kita pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Dirusa Auto. Oh. Sampai tutup.